Darmawan berhasil menambat hati dan kasih sayang orang-orang yang berada di dekatnya. Baik itu keluarga, tetangga, kenalan, juga teman sekerja. Rumah luas di kawasan Cilandak Bawah, Jakarta Selatan ini menjadi tempat berlabuhnya seluruh curahan tangis duka. Tangis yang mengiringi kepergian Mintarsa dan Darmawan. Senin kemarin lalu, kedua jenazah dimakamkan di TPU Jerukurut, Jakarta Selatan. Sama seperti sebelumnya, isak tangis, derayan air mata tetap mewarnai perjalanan pasangan suami istri Darmawan menuju liang lahat. Dan kini, pasangan Mintarsa dan Darmawan hanya meninggalkan kelebatan kenangan di benak para keluarganya. Benar-benar syok banget semuanya kita keluarga. Karena Om itu sama Pona kan sangat amat baik. Om deket banget. Apalagi saya gak punya apa-apa. Om baik sekali. Sepanjang 71 tahun hidupnya, Darmawan berhasil menambat hati dan kasih sayang orang-orang yang berada di dekatnya. Baik itu keluarga, tetangga, kenalan, juga teman sekerja. Tak heran, kepergian Darmawan dan istrinya dilepas ratusan orang yang mengantarnya ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kalau kita bercanda dia cuman ketawa, cuman atasin air mata gitu. Cuman kita pikir, oh memang orangnya begitu baik. Gak pernah bicara, ya bicara apa adanya aja. Siapa sangka, lelaki mantan lokal staf kedutaan besar Indonesia di Jepang ini meninggal dengan tragis. Ledakan bom Bali di Nyoman Cafe melukai kepala Darmawan. Jadi lupanya luka di kepala. Terus, waktu dibawa ke rumah sakalang itu, dengan naksud untuk dioperasi. Ternyata, belum sempat dioperasi, sudah gak ada. Sementara Mintarsah, istri Darmawan, wafat seketika di tempat kejadian. Kepergian yang tak wajar ini telah menorehkan luka berdarah bagi keluarga Mintarsah. Seandainya, kalau si pom-pom itu terjadi kepada keluarga dia bagaimana? Itu aja tanya. Dia suruh pikir. Kalau terjadi kepada keluarga dia, atau saudara dia, atau istri dia, atau anak dia gimana? Dia punya perasaan tidak? Itu aja. Detik demi detik, prosesi penguburan orang tuanya, dilalui Bobi, anak almarhum Darmawan, dan istrinya dengan membisu. Ini adalah saat-saat terakhir bagi keluarga Darmawan untuk melihat ayah dan bundanya. Hanya doalah yang kini bisa mereka pancatkan. Semoga Mintarsah dan Darmawan syahid di sisi yang kuasa. Dan mereka mendapat tempat yang... Mintarsah dan Darmawan, meski terpaut 15 tahun umurnya, mereka hidup mencintai hingga ajal menjemput. Kenangan mereka pun akan tetap terpatri jauh di lubuk hati anak-anak mereka. Sedalam duka yang telah digoreskan para pelaku teror yang tak berperi kemanusiaan.